Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terus share, share, dan subscribe ya Udah makan belum? Udah, tadi udah makan Oke Saya kalau mau sampe makan juga boleh Bisi kasihan salatri nanti Nah Cost progress kita berapa? 10% ya Yuk lanjut Scroll bawah Mam, continue Eh, get started ya Nah, kita coba Kita buka ya Tunggu, tunggu, tunggu Nah, coba Kita buka ya Coba Quest Oh, Mam Get started berarti ya Kita pelan-pelan dulu Eh, mana aku mau bisa Get started aja deh Plus, of course ya Ah Kita sekarang masuk data Nah, tipe data nih sekarang, Mam Oke, Kak CK jelasin dulu Ntar, tunggu dia loading Nah, sekarang lancar nih Hah, oke Nah, kan gini, Mam Kita kan sekarang Punya data ya Datanya tuh Si repair Si SV ini Sama Si laptop ini kan Datanya udah dia siapin nih Nah, kalau misalnya kita run Ini Ini misalnya kita Kita runnya Dia pakai ini Dia tuh nampilin kan Pakai Repair Di types ini Kita bisa tahu Tipe-tipenya nih Si country ini Produk sama brand Objek yang lainnya Float kan Terus Ini integer ya Ya, Repair Kok Ya, Repair Nah, kita sekarang harus Display data types Untuk laptop Kan, kalau buat Buat Repair Pakai Repair data types ya Kalau ini kan berarti Laptop Laptops Eh, tak dulu Laptops udah ada ya Laptops itu PD Read CSV Laptop.csv Berarti kita tinggal Laptop Data types aja Terus kita run Kita run Eh, salah Emang harusnya apa Oh, sorry Rep Laptop Titik ya Kita Kita titik dulu Nah, ada kan Kita punya Problem Eh, punya problem Ya, brand Repair status Event year Amat age kan Nah, ini kita save ya Oke Terus kita tes Ini kan ada tugasnya Di sini Mam Eh, kok gak ada Kok gak ada tugasnya sih Lah Terus gimana Gue gak centang Oh, ini tugasnya nih Terus kita tes work Ini harus centang hijau Yang sebelah kiri Nah, udah Berarti kita bisa next ya Kalau pokoknya Begitu ada pertanyaan Kasih tau Biar kak ceknya bisa jelasin Nah, terus sekarang Kita sekarang ngomongin Variable Nah, variable di Python Itu kan sebenarnya Cuman buat Nyimpen data Nyimpen Definisi ya Maksudnya Apapun lah itu ya Misalnya itu angka Atau tabel Atau apa Nah, di sini Kita disuruh Assign the value 12 Of the variable dozen Berarti yaudah Kita kasih harga 12 kan Terus kita run kan Harusnya dia nampilin 12 kan Ini masuk variable Begitu kan ya Nah, udah Sebenarnya cuman gitu aja Variable name Variable types Ada integer Bilangan bulat Float Bilangan Pecahan String gitu String gitu ya Yang between quotes Bolehan Itu true False Udah tipe data tuh Cuman gitu aja Jadi kira-kira ini nih ya Number Jadi bulat Pecahan String sama Bolehan Nah, kalau di data frame Itu tipe data tuh Bisa kita lihat Pake type Nah, ini tuh ya Nanti di suatu hari Nanti gitu ya Mam tuh Kita tuh bakal nemu Misalnya data Kok di compare Gak cocok ya Kok gak bisa di Kok gak bisa dihitung Taunya tadi Tipe data Datanya tuh misalnya Objek Atau kita compare dia Sama tipe data yang gak cocok Jadi gak pernah ketemu Gitu Ya kayak Data type Itu pake apa Nah, kita bilang nih sekarang Assign the numeric value 12 tuh Variable dozen Udah kan berarti Nah, itu tuh tinggal di save ya Mam-mam Terus kita tes Terus kalau dia udah centang Berarti kita bisa ngerjain yang berikutnya Udah ya Nah, udah Sekarang dia suruh bilang Assign the string dozen to the same variable dozen Berarti kan tinggal gini Dozen Terus Udah kan kita run Kita save Kita tes Harusnya centang lagi Ya Gitu kan ya Udah Sekarang Ini mah gampang Kita bisa mengebut disini Complete the code To assign the type of your dozen variable To the variable dozen type Hah? Gimana? Assign dozen type Itu berarti Oh gini ya Type-nya kita masukin Gini ya Gini ya Gini gak sih Lupa Kak Cita tadi Betul ya Jadi gitu deh Kita masukin tipe ini String kan? Oke Jadi Tipenya kita masukin ke variable dozen type Kita tes Centang gak? Oke Next Choose a value to assign To the variable decimal That will have the type float Variable to assign The variable decimal And will have Oh Kita berarti Tapi dia harus float katanya Gini gitu misalnya Pecahan gitu Gini Mau koma satu gitu Float tadi ya? Pecahan Oke Oke gak ya? Tes aja ya Coba ya Coba ya Coba ya Kak Cika gak tau nih Mari kita coba Mari kita coba ya Ini mana Itu kan tipenya float ya Oke berarti kita save Terus kita test work Beres nih Nah oke Jadi kamu beres Sekarang kita pindah ke next Nah ini Ini mam mulai Tapi hakikat dari suatu Penyelesaian masalah Salah satu tipe data yang paling sering dipakai Di dalam python Ya atau dalam bahasa pemograman lain Itu list List itu tuh struktur data Dimana kita tuh nyimpen Sekumpulan Barang gitu loh mam Kalau di array lah Kalau sebenernya Kalau di bahasa lain tuh Namanya array Nah biasanya kalau di C C++ Java Apapun gitu ya Kalau kita punya array itu Kita punya Bisa aja Kama misalnya punya Kumpulan data Misalnya apa Kita misalnya punya Kumpulan list ya Bilangan prima gitu ya Berarti kan kita punya List tuh bilangan Bilangan aja gitu Prima tuh dari Satu dua kan ya Dari dua Tiga Lima gitu ya Tujuh Terus Sembilan Enggak Sebelas Dan seterusnya gitu ya Prime Itu biasanya Kita tuh nyimpen list Bilangan atau apa-apa tuh Di dalam Di dalam list kayak gini Nah List itu Bisa berisi number scan disini Atau Kalau di python Itu tuh bisa beda-beda Mam Jadi kita bisa misalnya Integer Float Udah gitu String Udah gitu Bolean gitu Jadi Kalau di bahasa lain tuh Biasanya di dalam satu array Itu harus satu bangsa Misalnya Mau bikin list apa nih List string Yaudah string semua Jadi kayak apa ya Kayak 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 Grup sepak bola gitu Kalau grup sepak bola Kan isinya pemain sepak bola kan Jadi Kalau pemain Kalau renang ya Pemain renang Eh Perenang gitu Nah Kalau di python Itu tuh grupnya bisa Misalnya Oke satu grupnya Ada yang pemain bola Pemain futsal Pemain tenis gitu loh Boleh gitu gitu Tapi Jadi Jadi lebih fleksibel Nah Tapi memang Biasanya sih Orang tuh ya Kalau bikin array itu Kalau numbers Misalnya udah Numbers aja gitu ya Biasanya Soalnya kasusnya Biasanya gitu Kalau mau list Kalau mau string Sering semua Biasanya Tapi kalau di python tuh Kita boleh Sebenernya Jampur-jampur Kalau mau Oke ya Nah Jadi list itu Intinya sih Daftar aja Nah Kenapa kita punya list Karena problem Yang terpenting Dari list itu Sebenernya kita bisa Melakukan indeks Jadi Kayak misalnya gini Kita punya nih Nah Kayak gini ya Laptop Desktop Desktop Computer Tablet Itu ada nomernya Jadi kalau kita bilang List kategoris 0 Itu tuh laptop Kalau 1 tuh Desktop Computer Kalau tablet 2 Gitu Jadi dengan adanya list Kita tuh bisa Naruh banyak elemen Terus kita bisa refer Eh itu kursi nomor 4 Saya ambil Kursi nomor 0 Saya ambil gitu Atau kita bisa ngecek Gue punya list nih Panjang list Gue berapa Itu bisa dicek Linknya berapa Nah Kenapa pake list gitu ya List itu Sebenernya mempermudah Variable Kan tadi Hamam udah belajar Variable kan Kalau misalnya Kak Cika Punya variable Misalnya numbers Terus Kak Cika Isi bilangan Misalnya 9 gitu ya Terus Hamam Misalnya punya Kak Hamam punya bilangan Tapi bilangannya ada 100 Terus Hamam Membikin pake variable Masa Jadi Hamam bikin Nomor 1 Nomor Nomor 2 Terus diisi Misalnya 17 Kan gak mungkin ya Sampai kesini Panjang gitu kan Gak mungkin kan Nah jadi Berarti kita pake list Kalau kita pake list List 6 Itu panjangnya tuh Terserah kita Ya kalau kita pake list Yaudah Semua bilangan Masuk kesini gitu 9 17 Sudah Hamam punya 200 Pun Masukin aja ke dalam list Nanti kalau kita mau Build dia Tinggal bilang aja Dia duduknya dimana Gitu Ini kursi 1 Eh kursi 0 Kursi 1 Dan seterusnya Sampai N Gitu Gitu mam Jadi gunanya list tuh Sebenernya itu ya Buat ngumpulin Banyak variable Banyak elemen Di dalam satu variable Jadi di dalam satu gerbong Satu gerbong Kereta api lah Gitu ya Gitu ya Dah Sekarang kita punya list ya Ada indeks segala macem Kita bisa modifikasi Misalnya Oh gue mau ganti ah Yang di kursi Sekian mau diganti Jadi Jadi bilangan apa Udah lah Nambahin juga tinggal Nambahin gitu ya Nanti kita bisa Sebutin Kita bisa nambahin Di ujung Pakai append Atau kita bisa ganti Indeks yang udah ada Nah ini kita praktek aja langsung Terus kita bisa tau juga Panjang list ya Bisa tau panjang list Nah sekarang kita lihat Instructions Let's create a list Of all data analysis comments Which covered so far Start by assigning a list With two string entries Import pandas And pd read csv To the variable comments Berarti kan disini Kita sudah bikin list List itu selalu gini Nah nanti tuh Kita belajar banyak Kalau data science tuh kan Kita ngumpulin data nih Si data ini kan Bisa ditaruh di struktur ya Kalau list itu pake Kurung Siku Eh kurung Kotak Bentar Kacika salah ngomong gak ya Nah list itu pake Kurung kotak gini Nah nanti Nah mam bakalan belajar Dictionary nanti Nanti ada lagi yang namanya Tapel gitu ya Nah si kurungnya ini Beda-beda nih Tergantung Tergantung Kita lagi pake apa Nah kita kan lagi pake list ya Dia bilang katanya Suruh tambahin Perintah yang kita udah belajar kan Import pandas Berarti kan Sama koma gitu aja Mam Apa tadi Pd Read csv Pd read csv Itu baca file csv Udah nih Terus kita cobaran ya Ini kita punya list Ini kan Isinya Dua komen ini Kita save Terus kita tes Sudah centang ya mam Terus kita disuruh modify nih Import panda entry To Import pandas Aspd Gimana caranya Ngerubah Berarti kita ke nomor 2 kan Ini kita copy aja mam Ini kita copy Kita taruh sini Nah dia kita suruh ganti Import pandas Aspd Maksudnya apa sih Kita tuh ngeimport Library pandas Tapi Manggilnya pd aja Biar gak panjang gitu Supaya Singkat Saya boleh apa aja Ini udah bener ya Udah ganti ya Berarti ini kacika save Disuruh modify Karena nomor 2 Terus kita tes Oke Centang ya Nah sekarang Add an entry To the end of the comment list Nah Kalau mau nambahin di akhir Itu Jangan dimodify ininya Tapi Emang mesti pake ini Comments gitu ya Apa yang Kita tuh bisa gini Jadi kita bilang Tolong tambahin Di paling ujung Data baru Namanya Data Frame Ini tampilin 5 data pertama ya Itu Udah Cuman apain aja Eh salah Eh Gimana dong Oh gak gitu Maaf gini Kayaknya Kacika lupa Ini gini deh Bukan pake sama Cangkang deh Gimana gitu deh Iya masih Kebaran Nah gitu Udah nambah ya Maaf Di paling belakang kan Oke Kita save Terus kita tes Udah Add an entry Bisa Nah sekarang Assign length of Command list To the variable Number of comments Nah sekarang kita Mau tau kan Ada berapa Dia tinggal gini aja Jadi kita tau gitu Dia nanti yang hitung Ada berapa Ada berapa barang Yang ada di dalam list kita Gitu Udah kalo kita run Dia akan bilang Panjang length Panjang listnya tuh tiga Udah Terus kita masukin variable Variablenya namanya Number of comments Terus kita tes Aman ya Gampang ya masih ya Dah beres mam Lanjut Kita lanjut Nah Sekarang kan Oh kan Kak Cika udah bilang tadi ya Sekarang Kamu tadi udah liat kan Yang kurungnya kotak kan Sekarang kita belajar yang kurungnya kurawa mam Nah Itu tuh namanya Dictionary Jadi Kadangkala Kita tuh kan gak cuman Nyimpen angka doang kan Atau misalnya Satu elemen Tapi pasangan gitu loh Misalnya Nama Sama Nama sama nilai Nama sama umur Misalnya Atau Barang sama harga Atau misalnya Kota sama jumlah populasi Sepasang lah pokoknya Nah Untuk data-data yang seperti itu tuh Kita gak bisa pake list lagi gitu Tapi kita punya yang namanya Dictionary Kayak gini Mam Jadi Sepasang gitu Jadi Biasanya kita nyebutnya tuh Ini ya Kayak gini Kita nyebutnya tuh Pasangan key sama value Jadi Keynya apa Key sama value Jadi kayak misalnya Oke Keynya nama Value-nya misalnya Gaji Atau misalnya keynya Rute Terus udah gitu Value-nya Jarak gitu ya Ya kayak gitulah Pokoknya kira-kira Jadi kayak gitu Dictionary Nah kalau kita yang lihat ya Contoh yang di bawah ini kan kayak Oke Laptop itu Gak tau ini harga Atau apa sih Atau jumlah lah ya Gak tau ya apa Laptop sekian Mobile sekian Desktop komputer sekian Jadi Sekarang kita Berlihat Struktur data baru Yang namanya list Eh sorry Dictionary Nah si dictionary Itu cara ngaturnya Juga beda lagi gitu Jadi Eh kok gak bisa dihapus Hapus dulu Mana kok gak ke delete Clear Clear All drawings Hey Clear Clear Nge-like itu Oke Udah ya Nah Cara accessingnya gimana Kita tinggal manggil aja Jadi dictionary-nya namanya apa Kita sebut key-nya gitu Key itu yang di depannya Jadi misalnya Laptop Atau mobile Jadi kita bisa bilang Teh mobile gitu ya Nanti dia akan nampilin Value-nya berapa gitu Terus kalau kita mau modify Itu tinggal kita bilang aja Oke Mau modify ya Laptop Harganya Atau jumlahnya diganti gitu Tinggal sebut aja key-nya gitu Jadi sebut nama Nama Apa Nama Dictionary-nya Terus kita Panggil key-nya gitu Nah sekarang kita pakai kitchen nih Oke mam Berarti kan beda nih Nah Berarti kan harus begini mam Kurungnya kan kurawa ya Terus kita harus bilang bahwa Kita punya coffee Coffee makers Nah Kalau pakai dictionary itu pakai titik 2 mam Jadi Biasanya Stringnya kan pakai Kutip ya Terus kita bilang gini Oke Coffee makers-nya ada 36 35 gitu ya Terus kita punya data baru Seperti ini Apa lagi Oke Food Processors Kita punya berapa 24 50 kan Terus kita punya Kettles 1 2 82 kan ya Oke Kita jebaran ya Ada kan ya mam Coffee makers Food processor Sama Kettles ya Oke Ini benar gak Menurut dia Kita save Kita tes Kalau kata dia benar Berarti kita benar Udah benar kan Cuman gitu aja mam Nah nanti itu sebenarnya Kita kalau ngurusin data sainsnya mam Kalau kita baca dari Jeff Sorry-sorry Kalau kita bacanya Jason Itu juga formatnya mirip nih Sama Sama si dictionary ini Sekarang kita suruh bilang Modify the kitchen Dictionary To have two additional coffee makers Eh kalau modify gimana Oh berarti Kalau modify itu bisa gini Modify itu berarti kita panggil aja Kitchen Terus kita bilang Apa katanya tadi Coffee 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 Makers Itu ya Kita ganti ya Kan tadinya kan 36 35 Jadi 36 37 Kita rubah Tambahin 2 Berarti kan Jumlah kan itu ya Udah ya Berubah ya Kita tes dulu Kita save dulu Terus kita tes Cetak gak Oke Nah sekarang kita tambahin 910 ya 910 toaster To the kitchen dictionary Eh kalau gak add gimana ya Nambahin Ini gimana Lupa Yang take dulu Modifying tuh Tinggal Apa Ini harus nambah di atas ya Gak bisa di append ya Add toaster to the kitchen dictionary Berarti dari sini aja Ini kita copy aja gitu Kita copy Kita taruh sini Kita paste gitu ya Nah terus kita disini harus nambahin Bisa append gak ya Coba kita lihat get in Oh bisa Bisa gini Oke bisa gini mam Berarti kita bilang kitchen Kita tambahin aja ngeki Disuruh apa Toaster Oh bisa gitu Oke Good Toaster Sama dengan value nya berapa 910 Oke Bisa Cengcong Eh tapi kok dia gak ngeprint Kita save aja Eh kita print dulu Mam Lihat Kitchen Gak printnya tuh tinggal ngomong gini aja Kitchen gitu ya Nanti dia ngeprint tuh Oke itu deh Udah berempat ya Datanya Kita save Terus kita tes Udah centang ya mam Create a new care Beres 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 Nah sekarang keyword Oke Sekarang kita punya built in tools Kita bisa head Untuk nampilin 5 data pertama Bisa append Untuk nambahin ke list Nah sekarang kita punya Keyword parameter Kita bisa bilang head nya tuh Kalau default nya Cuma nampilin 5 ya Tapi bisa juga Kita bilang Misalnya mau 10 gitu ya Boleh Atau kita bilang Variable method Keywords Argument Jadi kita Pakai method tertentu Untuk nampilin data-data tertentu gitu ya Boleh lah Ini nanti kita lihat contohnya Data frame Misalnya head 10 Berarti Dia tampilannya Akan 10 gitu Terus ada attribute Date type Segala macem Nah sekarang kita coba dulu deh ini Kita coba jalanin Setup Oke Gimana sih gini Setup udah Narno Tes dulu Harus centang dulu Complete the code To apply String method Lower to the variable Kategori Gini ya Betul Ini tuh Merubah Supaya dia Jadi huruf kecil Semua Eh kenapa mom Salah Eh gak mau Itu gimana ya Kategori Lower Nyantek lagi Kita lihat yang tadi Lower gimana ya Oh Gini aja Maksud Kak Cika Salah Jadi gimana ya Yang ini kita Disini aja Nah Nah si kategori kan Gede-gede tuh Amat kita Di lower nih Coba sekarang kita Print Gitu ya Coba Eh Kok tetep gede Kok gak jadi kecil Kok gak jadi kecil Tapi coba Misalnya dulu Kok gak kecil ya Gapain ya Eh salah Tunggu Kategori Terus 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 Kecik Kecik dulu Kenapa bagiat Toh ya Mengapa Error Dia bilangnya apa Kategori lower Udah Kan kategori Lapop Kata lu Seru begitu Abang Tapi aku Gitu Kamu gak mau Coba ya Kita cek Dulu Kita cekkan Setupnya udah 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 run Oke Sekarang ini kita run Kok gak Ngecil Kategori Dot lower What did What did We do The wrong Head Can lower Lower Aja Dong Bikin Tapi gak Bisa Append Iya Udah bener Oh Kita salah Bukan disini Mam Oke Kayaknya Artinya dibawah deh Bukan disini Bro Disini Harusnya Paste Nah ini Biarin aja kan Setup kan Run Oke Nah disini Baru kita panggil Disini Eh tapi tetep Laptop Tapi kok gitu ya Kita cek disini Tapi tetep Nggak ya dia Test work Ah bener Centang Tapi kok Oh Iya emang karena Nggak kita ubah Oke Yaudah lah Maksudnya kita Nge printnya Yaudah Kalau mau nge print Berarti misalnya kita Bilang Misalnya gini nih Mam Chat Hello Nah ini kita print Nah itu dia ada Akan kecil Pendek Jadi mengecil ya Oke Sekarang kita suruh Jalanin Run the cell To see what the list Method Sort and Dust You'll still have to see Save your notebook And click test work to move Nah ini Kita bisa nge-sort Mam Jadi Kalau kita pakai Python NumPy data Itu eh Kita bisa nge-sort nih Dari kecil ke besar Gitu Jadi Enak Kalau usaha Bikin fungsi nge-sort Jadi kalau kita punya data Kita bisa langsung Sort aja Mau berdasarkan apa Sudah ya Sort beres Pass the boolean argument Through to the parameter Reverse Oke Nah disini Kita masukin Ini mam Reverse Kita tuh bisa bilang Reverse through gini Artinya apa Kita sortingnya Mau dari besar Di balik gitu Jadi dari Bukan dari besar Dari kecil ke besar Tapi mau dari besar Ke kecil Nah Liatin mam Jadi kebalikan Kalau yang tadi kan Di atas Kecil kebesarkan Nah kalau Mam pakai reverse Sama dengan true Jadi besar ke kecil Gitu Jadi Sebenarnya Ini tuh Kepakai banget mam Soalnya Ya kalau misalnya gini Sekarang mam Scrolling data Dari twitter nih Mau lihat misalnya Paling banyak Siapa pendukung Cawapres tertentu Gitu misalnya Itu tuh Kalau kita pakai Sort Gitu kita bisa nge-sort Misalnya siapa Data siapa Yang paling sering muncul Gitu Pass loan berapa Gitu tuh pakai sort Sort tuh dipakai banget Kemana-mana Oke mam Sudah bisa nge-sort ya Sudah bisa nge-sort Sudah bisa Lower Sekarang kita next Kita next dulu Nah Sekarang summarizing Summarizing tuh Berarti kita Ngumpulin data Nah Sekarang gini mam Kita kan punya data ya Misalnya Ada satu kolom Tentang kategori produk Misalnya Atau satu kolom Tentang nilai Atau gaji Atau apapun lah Gitu ya Nah mam kan punya data nih Disini Misalnya kita punya Punya data ya Si data Nah kalau kita belajar Data science gitu Si data tuh Kita harus make sense dulu Sama datanya gitu Kayak misalnya Ini data apaan sih Oh ini ada data kota Sorry Data Negara Terus dia punya produk Apa aja Brandnya apa Namanya Kapan dibuat Umurnya berapa Repair statusnya apa G repairnya berapa Jadi dia tuh Sebenernya ngomongin apa sih Oh ngomongin Tempat reparasi Jadi nanti produknya apa Dari negara mana Brandnya apa Gitu Nah ini tuh detail tentang Suatu data repair lah Gitu ya Nah kita tuh bisa Bilang Misalnya kita mau bilang Misalnya ini kan datanya namanya repair Repair Baca si SV ini ya Kalau kita bilang repair Produk kategori Nanti yang ditampilin tuh Data si kolom itu aja gitu Eh kalau mau kita dua Kita bilang Country Produk kategori Gitu ya Kita bisa bilang Nah terus kita bisa hitung gitu Namanya value counts Jadi kita bisa hitung Misalnya Oke Bisa kita recap gak ya Kalau lampu tuh ada berapa banyak gitu Kebayang gak mam Kalau misalnya kita punya data gini Tapi Harus dihitung manual Kan susah ya Kalau misalnya pakai Count Kita bisa hitung gitu Kayak misalnya Ada berapa Produk sih Dari negara tertentu Atau ada berapa produk sih Yang diproduksi tahun sekian Gitu Atau ada berapa produk Yang direparasi pada tanggal tertentu Ini kan sangat penting gitu Kayak Polisi lagi nyari gitu Misalnya Ini dia punya alat Belinya tahun sekian nih Gitu Ada gak di database Data penjualan Atau data repair Coba cari data repair Dari tahun tertentu Wah kalau kita gak bisa nyari Dia kan Datanya ada Tapi gak bisa nyari Nah nyarinya tuh pakai kayak gini Pakai Query kayak gini Oke Nah dia tuh bisa Nampilin yang gini Kayak gini Misalnya Prepare Berdasarkan produk kategori Berapa jumlahnya Jadi kita punya sekian lampu Sekian laptop Sekian vakum Terus kita bisa bilang juga Di sebelah kiri ya Untuk produk kategori ini Tolong hitung Tapi tolong dinormalize Nah mam kebayang gak Normalize itu apa Kan kalau misalnya Kayak gini kan itu angka ya Misalnya oke Produknya ada tiga Nah ini kan keseluruhan produk nih Jadi kita punya Empat kali tiga Berarti seribu dua ratusan Produk ya Maksudnya Jenis ya Kategorinya Tapi ini Baru cuman tiga ya Contohnya tiga gitu Ini belum semuanya gitu Nah Kalau kita pakai Normalize Itu artinya Dilihat berdasarkan Apa ya Namanya Proporsinya dia Dari keseluruhan gitu Jadi misalnya oke Si lampu ini Empat dua lima puluh tuh Dari keseluruhan tuh Berapa persennya gitu Karena kan kita gak tau Oh Lampu ada sepuluh ribu Banyak ya Ih Kamu gak tau aja Ada produk lain Yang lebih banyak Misalnya mungkin ada benda lain Yang lima ratus ribu gitu ya Komposisinya beda gitu Nah sekarang kita mulai ya Sekarang kita jalanin Set upsell dulu katanya Set upsell kita run Ini kan ya berarti ya Nah Ini kita nge-preer ya Si data yang tadi ya Run In the narrative above We saw the lamps are the most common kan Item Berarti kan si lampu tuh Termasuk yang paling besar ya Let's find out the list Sekarang kita cari Yang paling sedikit mam Gimana caranya kita tau Kan kalau lampu paling banyak Kalau yang paling sedikit Gimana Berarti kan kita harus pakai Sort tuh Kayak tadi Terus kita bilang Masukin ke produk Oke Pusing kak Cika Ntar dulu Berarti kita pakai Repair Repair Apa yang mau ambil Ini kak sih Yang tadi ya Produk kategori Kategori Kita bilang repair produk kategori Berarti berarti titik gini kan Value Rounds Gitu kan Nah Tapi di dalamnya kita Bilang Eh normalize gak ya Oh Sort ya Eh gimana mam Terus di sort Tunggu Kan kita dapat repair produk kategori kan Terus kita Eh kalau kayak gini Apa hasilnya gini dulu deh Nah kan dapet gini mam Bantuin mikir ya mam Kan kita dapet gini Tapi ini tuh belum di sort Eh ini udah nge sort Ini udah nge sort sendiri Tolong Nge default Udah dari kecil ke besar kan Coba ya kali aja boleh sama dia Padahal belum di kasih sort Maksudnya pakai sort tuh Reverse sama dengan true Oh belum kita sort Pasti dia marah-marah Gak akan mau Oke Sekarang gimana caranya Kita nge sort ya Tunggu Cover on pada kategori Sorted Coba kalau gini boleh gak ya Bar-barai Oke Sekarang kita gini aja Product Sounds Sort Itu kan emang tadi Reverse Sama dengan True Bener gak sih ai Coba ya Mampu kayak Shortnya gimana Tadi makanya Lupai Kita lupa lagi Mama Short itu Boleh gak sih gini Lebih bar-bar lagi Kayaknya Oh value Sort ya Om ya Value Sort ya Reverse Mampu kayak gitu ya Gak lah Bar-bar lagi Sekali bisa gak Gak bisa Gak mau Coba gini dulu Ini error gak Ini error gak Ini error gak Error Sound up Sounds Short Reverse Tuh Oke Pusing Pusing Kita balik dulu Oke Pusing Kita balik dulu Resort Resort gini kan Oke next Hold on hold on Sabar 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 Kita udah Dapat Saudara-saudara Nah Sekarang bolehkah KCK begini Product Counts Oh Ini aja Kita disini aja Boleh gak Sol Gitu dulu Ih kenapa Gak mau ya Oh Ya maaf Ini belum Liran Oke Udah tau dong Anda Eh Gak mau Seris Have no Attribute Sort Satu gini Aku Salah Mengerti Gitu Gak bisa juga Kita harus berpikir Sangat keras Coba Hint Hint Modify Dengan Untuk Ascending Of Valley Hah Oh Bisa gitu Oh Udah Bener Tadi Kan tadi Kak Cika Pakai gini Value Clown Scan Coba Run dulu Sudah kan Oh Disuruh pakai Ini aja Oh Ascending Gitu Oh Iya Terus gitu Aja Oh Iya The least one Ini 150 50 Iya Ah Oke Kita save Oh Pakai itu aja Gak usah di sort lagi Pakai value count Bisa Oke Centang Oke Udah bisa ya Mam Let's find out Let's find out how many items are listed as fixed Assign the value count to different representation to the variable status counts Oke gimana caranya yuk Sekarang kita tuh menghitung status counts berarti Berarti kan gini ya Repair Mesti kita mau lihat Dia bilang apa Repair Satu Tapi kita cuman Boleh gak ya gini ya Coba gini dulu deh Tapi kita cuma boleh lihat yang fix aja Eh repair kan Repair dot head Ya kan repair Kan Oke Udah dapet Kok gak dia Atau repair sih Astaga Oke Fixnya gak bener Mam Repair Nah kan dapet Tapi kita cuman harus tampilin yang fix aja Oke kita lihat Udah cuman gini kan Value count Oh gini Eh Kok gitu ya Lalu mam Eh value count Ih kenapa Kak Cika ngertiknya ngaco banget deh Please Ah Berarti fix ada 32 Oh gitu aja Kira-kira harus dicara yang fix aja Pake if Enggak ya bro Udah beres Centang Oke Don't forget Oke sekarang nomor 4 What about the percent of item list Pake normalize berarti ya Oke Call Berarti yang gini Status percent Berarti gimana mam Tadi gimana ya lupa Pake normalize gitu Normalize sama dengan true deh Kalau gak salah Ah ini nih Iya kan Berarti kalau gitu Prepare Ini ya mam Terus apa Repair Status Value Account Tapi Normalize sama dengan Gitu gak Ya gini ya Fix 50% End of life 24% Repair 20% Unknown 2% Gitu kan Oke Kita run Kita run Udah Kita save Ini tiga Harusnya centang Kita test Eh Nah Nice kan Nice kan Oke Sekarang let's find out If more products Are being brought To repair Clubs Overtime Oke Oke nanti berarti Next tuh Kecika tuh Harus ngerjarin Sama machine learning Ntar Ini kan data science Oke Gak apa-apa Good Ini sih Sebut Start Value Counts Let's find out If more products Are being brought To repair Clubs Overtime Oh Value Counts Year repair ya Berarti ya Repair Kita lihat Lihat Tahun Lihat berdasarkan kolomnya Gitu Value Counts Gitu ya Gini kan Gini kan Gini kan Gini kan Pokoknya 2010 Segini Oh Makin lama Makin banyak Makin kesini Makin banyak Yang diperbaiki Oke Kita save Kita test Good Anjir mom Nice Next 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 Oke Dia sudah siap Nah Sekarang kita membuat Summarize Kita bisa bilang gini mom Describe Jadi kita bisa bilang Describe Umur product Karena kita punya data tadi ya Kalau kita pakai describe ya Dia tuh bakal nampilin ini Misalnya Ada berapa Itu statistik mom Jadi kita bisa ngecek Ada berapa Produk nih Rata-rata berapa ya Kalau kita rata-ratain Standar deviasinya berapa Minimumnya 0 Maksimumnya 122 25% nya berapa 50% nya berapa 75% nya berapa Nah itu tuh Umur gitu Jadi Bisa kebayang gak Jadi umurnya tuh total segini ya Tapi rata-rata umur produk tuh 12 Kak Cikang Gatau nih 12 tahun kali ya Apa 12 12 tahun harusnya ya Nah Standar deviasinya 14 Minimum umur tuh 0 Maksimum umur 122 Nah 25% nya tuh 4 Umurnya 4 Tahun 50% nya 7 tahun 75% nya 15 tahun gitu Oke 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 Kebayang ya Nah itu kita bisa summarize kayak gitu Nah kita bisa pake describe nih Kayak misalnya repair status Kita describe ya Tapi kan kalau ini angka ya mom Kalau misalnya produk age itu kan angka Jadi saya kayak Kita bisa gak ya liat rata-rata umur Orang Indonesia Misalnya kita mau tau Ada data nih Raya Indonesia ada 270 Misalnya Terus rata-rata umurnya berapa nih Total umurnya berapa Dijumulkan aja semua umur gitu ya Tapi dicek Maksimum berapa Minimum kan 0 misalnya Baru lahir udah meninggal Maksimum misalnya 100 tahun Nah terus rata-rata umur berapa Misalnya 65 tahun gitu ya Sandar deviasinya tuh perubahannya berapa Terus 25% tuh berapa umurnya Separuhnya tuh berapa umurnya gitu Itu loh paham kira-kira Tapi kan itu angka ya Kalau kita pake text bisa gak Kayak misalnya repair status ya Kalau repair status nanti dia ngitung Ada sekian data gitu ya Ada empat status tuh Empat unik gitu Kalau misalnya status tuh kan Kalau sama melihat di kanan Repair status kan ada End of life Ada fix Ada repairable Ada Ada gak tau lah Unknown or something Jadi ada empat status gitu Yang paling banyak itu Fix gitu ya Frekuensinya sekian Jadi Describe untuk angka Sama describe untuk string tuh beda Tapi sangat berguna gitu Untuk kita ngerekap data Nah sekarang kita lihat nih ya Disini ya Kita lihat dulu Sekarang Run the setup cell to import Oke siap Mudah Call describe on year of manufacture Berarti kan kita harus bilang nih disini Berarti repair dulu kan Datanya kan di repair Terus kita bilang Data yang mau diambil itu adalah Year of manufacture Year of manufacture Gitu ya Describe eh Titik Describe Gak bisa Manufaktur Kasih ke tuh ngacau banget Manufaktur Manufaktur Ah Datmam Jadi Tahun pembuatan Itu rata-rata Kaunnya sekian Rata-rata 2007 Tanda defesi 14 Tahun pembuatan tuh Paling awal 1900 Paling barus 2022 25% tuh Barangnya dibuat Tahun 2004 50% 2012 Jadi 75% 216 Jadi 2016 Jadi kita tahu gitu Oh Produksi barang-barang ini tuh Peaknya kapan dibuatnya Begitu Mirka Cekarana udah ya Kita save ya Nah ini tuh baru data science ya Mam Nanti next Empat pertemuan lagi tuh Kita udah mulai Listening ini dengan 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 AI ya Tapi kan Mam harus tahu dulu Data gitu kan You should learn about data Nah ini Nah sekarang kita pakai Describe Untuk tahu berapa brand Oke berarti kan kita Berarti pakai brand dong Kita ambil data repair Tapi yang kita ambil Polom apa Polom Brand Desk 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 Terus kita Describe kan Gitu ya Tebak Kira-kira badan yang paling banyak Gatau Kak Cek Salah What did I do wrong Brand description Bener Brand description Repair Brand description Describe Dia bilang apa Use Describe To find out how many different brands Appearing in the data set The most common brand Assign your code to Variable brand description Udah bener Nanti kita lihat dulu Brand Oh brand aja Ini salah kita Nama kolomnya brand aja Oh paling banyak Eh gak tau loh Gimana tau ya Uniknya ada 4628 Ai Top itu unknown Oh brand yang paling gak diketahuin tuh Unknown Eh Brand yang paling banyak tuh unknown Top ya Topnya itu Oke udah ini baris berarti Kita Test Oke Use Describe to find out how many different Berarti brandnya tidak diketahui Yang paling banyak tuh yang unknown Review ya Nah berarti Hamam tuh udah belajar ini Udah bisa Python Pandas Tipe data Variable Describe Sort Code value Dan lain sebagainya Sekarang kita review ya Nah ini tuh sebelum masuk yang berikutnya Coba Sekarang gimana Gimana caranya import Ingat gak ma'am Berarti kan kita harus import Pandas As Kedek gitu Nah terus berarti kita manggilkan Repair Sama dengan Pd Open TSP gitu Lupa tau Repair Apa load ya Lupa Lupa ya read csv caranya ke display gimana? pakai head kita tinggal repair head ini kan gampang ya terus display the data types lupa kalau nggak salah repair data types itu nggak sih mampu tidak juga oh data type ya kalau nggak salah ya ah gini mam country object gini ya bener kan terus assign the list of data types into variable data types ok sell out types ok sell out types gitu gitu create a list ok sama listnya apa? bikin list gimana? gini kan mam yang pertama apa? gbr gbm lld swe berarti kita bikin gbr netherland apa lagi sih? swedia kita lihat kita lihat bel 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 itu apa sih? belarus boleh gitu oke the top of nld entries create dictionary gimana mam? dictionary 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 gimana mam? pas gini kan kurung kurawal jadi kita bilang nld nld petikan ditekan nld titik dua 21423 kan 21423 ini sudah bisa up next aja sih tapi kita harus berlatih jadi kita bisa tambahin gbr itu isinya berapa? 18576 Kita pandang di 7.6.5. Deutsch ya. D-U-U itu Deutsch. 7.4.27. Sudah ya, perutunya benar nggak sih? Coba kita run. Apa nih? Sudah. Use pandas method to display count of countries in the dataset. Mana tadi? Emang kita udah ngelot? Country ya? Berarti refresh. Berarti kan gini kan. Refare. Terus kita bilang. Country gitu kan. Value. Pounds itu mana? Gini kan? Oh kan benar. Netherlands. New Great Britain. Ada Indonesia nggak? Nggak ada yang allow. Oke. Terus modify exercise 7. To return percentage. And or to sort from smallest to largest. Gampang lah. Ini tinggal kita thumbin aja. Kita balik aja misalnya. Soundsnya kita normalize ya. Normalize atau tadi ascending jadi true kan memang? Tentu. Ih nggak bisa di klik. I suddenly cannot control. Yaudah. Repair. Ih nggak bisa ngeklik. Okay. Sound free. Value. Sounds. Nah. Di dalam ini. Ascending. Sama dengan true. Itu aja. Ya kan? Nah kan. Kembalik. Bisa. Terus. Use a panda method to find the earliest year repaired. Yaudah. Berarti. Repair. Year. Kita balik aja. Year. Repair. Begini aja gitu. Gimana mom kalau mau lihat the earliest year repaired lupa. Tadi earliest gimana ya caranya? Lupai tadi gimana. Early years. Giri beard. Oke. Kok dia nggak mau nge-sort ya? Oh. Value short. Enggak deh. Yaudah value count. I get it. Bisa nggak ya? Bisa ya? Ya ibadah ya. Salah gitu. Masa bisa di-sort gak? Views. Repair. Ini bisa. Ini bisa. Apakah nggak bisa? Gini aja kan. The earliest. Itu kan ini ya. Oh mau di-scrap juga boleh sih. Kalau mau di-scrap. Itu. Kan the earliest kan berarti 2018 ya? Minimum 1999. Ya oke. Terus. Number of unique countries. Oh. Unique itu berarti repair. Berdasarkan country. Terus describe aja. Ya kan? Nanti kan dia akan bilang ada berapa yang unik. Dia kan data ya. Saya teks gitu loh. Bukan angka. Nah. Ada unik 23 negara kan? Beres banget. Alright. We're done to this. Up to next. Skip for now. Nambung udah tamat. Exploring data nih. Sekarang kita lihat ya. Laptop repair data ya. Kita skip for now. Dia menjebak kita supaya berbayar. Tapi kita bisa gak ngeles. Nah. Sekarang kita ngomongin filtering Rosti. Ini nanti berguna nih. Pada saat. Kita mulai. Mulai apa namanya. Pakai data-data buat. Buat apa? Machine learning. Nah. Sekarang kamu perhatiin. Kita tuh punya data. Sekarang baru ya. Kita punya data vehicle. Kita dapet data ini tuh. Dari. Dari dia. Tapi isinya tuh. Ada ID. Ada model. Ada tahun. Transmission. Manufacturer. Tipe vehicle. View. Bahan bakarnya beda. View configuration. Sama. Base MPGE. Miles per. Gallon. MPG itu adalah apalah. Pokoknya kayak. Rasio penggunaan. Bahan bakar. Sama. Sama jarak deh. Kalau salah. Dah. Kita punya row index kan. Sekarang. Kita belajar mam. Jadi kita bisa tau ya. Si data itu tuh. Kita bisa. Rever per baris. Kan tadi kan kolom ya. Sekarang kita tuh bisa lihat. Barisnya gitu. Kayak. Kita mau ngambil baris yang mana. Mulanya dari nol. Terus kita bisa baca per baris gitu ya. Indexnya. Jadi per itu. Atau kita bisa pakai. Tadi bilang apa? Call value call back on our vehicles data type. Oke. Kita bisa tau ini ada jumlah-jumlahnya ya. Nah kita bisa bilang vehicle counts index. Kita bakal dapet ini. Index tuh ada apa aja gitu. Jenis-jenisnya. Unlike range index. It's an index consisting of a list of distinct object string. Jadi. Kalau kita bilang kolom itu indexnya apa gitu ya. Pakai index. Itu yang keluar tuh. Distinct value nya. Jadi. Angka yang ada apa aja. Kayaknya kita mau tau nih. Vehicle counts index ya. Vehicle counts itu. Isinya apa. Ini kan. Vehicle type. Diitung kan. Nah. Kalau kita index berarti isinya tuh. Sedan. Wagon. SUV. Pick up. Fun. Passengers. Sama. Vocational. Itu kan isinya ini. Oke. Kalau kita mau reset. Kita bisa reset gitu. Sehingga nanti indexnya di begini. AP nantilah kita lihat ya. Sekarang kita coba ini dulu. Run the setup. Sell to import libraries and datasets. Oke. Kita run dulu ini. Kita run. Ini kacikup kayaknya. Oke. Ini kita run ya. Terus. Kita disuruh. Display the index of vehicles data frame. Oke. Berarti kan kita pake. V-high cost. Bisa gak sih? Terus. Gak boleh sih. Oke. Atau mom? Tadi. Kalau saya lupa. Ini udah bener lagi ya kan? Oh, harus bilang pakai type gitu. Salih itu. Tidak. Oh, ya Allah. Gini. Udah, gitu aja. Coba save dulu. Yes. Alay. Kenapa salah ya? Kita cek dulu. Dia bilang salahnya apa? We are open to the same way. Please see the hint in the instruction. First time the setup cell to import libraries and data set. The index of vehicles data frame. Oh, terlalu heboh saya. Ya, ma'am. Kayaknya cuman gini, tak? Atau jangkau cuman gini? Cuman gini? Udah susah-susah tanya cuman gini. Oh, cuman gini, ma'am. Langsung index aja. Teng, hijau. Ya Allah. Oke, udah index ya. We have already. Oke. Series display the index of the series. Reset the index of transmission counts to the range index and... Oh, loh, mama. Lupa gimana tadi. Pakai riset index doang ya? Oke. Oke. Oh, jadi minimum. Supposed to be correct ya. Oke. Nah, sekarang kita sorti. Tadi kan sorting columns ya. Sekarang kita sorting rule. Def sort values by column. Lalu, sort values. Tadi sort ya. Sekarang sort values nih, ma'am. By-nya, keyword-nya. Jadi kalau kita bilang, def sort values by column. Berarti kita mau nge-sort dia berdasarkan apa? Kayak kalau kita nge-sort di Excel gitu loh. Jadi kalau kita pilih data kayak gini, saya sama mau nge-sort. Mau di-sort-nya berdasarkan apa nih? tahun, apa transmission-nya, apa fuel-nya, atau apanya. Oke lah ya. It's not going to be hard harusnya ya. Nah, kayak kita ini kan kita nge-sort misalnya berdasarkan year. Berarti di-sort nih. Dari 2012, 2020, 2019, 2017. Eh, kok gitu sih? Berdasarkan media lagi. Most research model at the top and the co-olders at the bottom. Eh, kok gitu sih? Terbalik kan. Oke. First run setup dulu. Oke. Ini ya. Udah. Sort vehicle. By the year from lowest to the highest. Berarti vehicle sama dengan vehicle gitu kan ya. Berdasarkan apa, Mam? Berdasarkan year. Udah kan berarti apa? Sort value. Ini ya. Berdasarkan highest. Bener kan ini? Alkribalik. Kayaknya udah bener deh. You know us kan ya? Ya udah. Kalau gitu. Ascending. Yeah. Bye. Bye. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ikhmam selamat menikmati 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 Coba kita hint Oh Kalo cuman pake short index doang Oh stop loh gue susah-susah Short index Oh gitu ya Kayaknya ini sama aja sama tadi deh Oh dia short berdasarkan index Jadi dari paling baru Jadi yang di short langsung yearnya Kalo short index Tunggu Kronogological Years when it fluctuates Disini ada fluctuation dimana coba mom liat Nih ya tahun 2011 ada fluctuation Tiba-tiba kenapa nih Nah ini juga nih 2013 Ada yang turun tiba-tiba 2016 Gak pada belanja Coba nih run ya Oke udah aman Berarti yang ini Kita save Kita tes Udah beres mam Oke next ya Nah udah berarti Nah basically Data tuh gitu mam Nah next tuh kak CK Karena dapat pertemuan lagi nih Kak CK tuh mau coba tes data sederhana Misalnya kayak Kamu melihat Tipe data ya Dari yang cuman list aja Sampai misalnya dia bentuknya CSV Terus nanti dia bentuknya Apalah Jason Atau dia bentuknya data Atau dia bentuknya Kaggle gitu ya Jadi amam nanti bisa lihat Oh oke Dari Dari data yang sederhana kayak gitu aja Kita bisa analisis Pakai machine learning gitu Jadi nanti amam bisa lihat Kira-kira perlu data berapa banyak Jadi datanya kayak gimana Nah cara kita ngebaca data ya Itu akan beda-beda kan Nanti ya Kalau detailing kayak Data sainsnya ini Bakal banyak banget mam Soalnya Nanti tuh kita harus Misalnya Oh ini tuh harus kita Normalize dulu datanya Atau misalnya kita buang-buangin Yang nul-nul gitu ya Gak apa-apa nanti kita Belajar itu sambil Ngerjain machine learningnya Tapi setidaknya sekarang Hamam tuh udah tau kan Pythonnya udah mulai biasa Terus oke Hamam udah biasa Lihat pandas kan Udah biasa juga Lihat oh ada data Data bisa disort Bisa di Bisa dihitung value-nya Bisa Nah sebenernya nanti tuh Ada visualisasi juga Kayak misalnya kita bisa lihat Oke kita gambar grafiknya Kita plot Kita apa gitu Tapi kan kita arahnya Ke machine learning Jadi next tuh Kita belajarnya Data Data hamam udah bisa Data sains Pythonnya udah ada Masuk ke machine learning gitu Ada pertanyaan gak mam? Ada pertanyaan gak? Aman? Aman Mam Kalau udah segede gini Ini kalau abis di vaksin Demam gak? Kali aja hamam abis di vaksin Pegel Tapi gak hangat kan Begini hangat gak? Enggak Tapi nanti gak Capek Yaudah bubuk udah makan kan Bubuk maaf Soalnya abis vaksin Jadi biar badannya Membangun ini Immunity See you next class ya mam Thank you ya Take care Sampai nanti Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax